Berjihad di jalan Allah Bukan berarti Mengedepankan Tindakan Asustila Memang jihad Kenapa Dabi SAW dalam hal ini Melakukan perang Adalah untuk Mempertahankan agamanya Ini enggak Kita pasang bom Yang dibom masjid Apakah itu jihad Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Oke teman-teman Kembali di channel sajali sinaga Ya pada kesempatan Malam ini kita lanjutkan Ngobrol Ngobrol malam Ternyata kopinya sudah habis Ternyata kopinya sudah habis ya Kita akan bahas Tema yang sangat menarik Kita akan bahas tentang Masalah Jihad Jihad Artinya berjuang 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 sekuat Tenaga Omak irama ini Mengenai tentang Makna Jihad Ya kan Nah Begini Ustaz Kebanyakan Orang salah tafsir Jihad ini ya Sebagai Ya suatu Alasan Berjuang di jalan Allah Ya Takdir katanya Allahuakbar Dur-dur-dur Ngebom sana Ngebom sini Ya 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 jadi Banyak ini masih ada Ya kan Di golongan kita Ya Yang memahami Makna jihad Seperti itu Bahkan sekeluarga Rela Berani Ya kan Mengorbankan dirinya Dipasang Bum Dan sebagainya Kok bisa itu dalam satu malam tercuci otaknya Iya kan Di iming-imingi jihad Kamu begini-begini masuk surga kata ya Ini teman-teman ya harus kita pahami seksama Dan jangan salah arti makna jihad itu Nah langsung saja Ustadz kita akan menyampaikan Masalah dari jihad Fadwal Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq Li uzhirahu ala dini kulli wa kafabillahi shahidah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Faqala Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minas sami'il aliminasyaitanir rajim Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa Diawali dengan kata Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa Berbekallah kamu Karena sebaik-baik bekal adalah taqwa Ittaqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Bertakwa itu Menjadi suatu bukti Bahwa Yang pertama sekali Prinsipnya Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita Yang berhak disembah Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Adalah merupakan Tuhan Yang Selain berhak untuk kita sembah Satu-satunya Yang berhak juga untuk kita Minta Iyakana'budu Iyakana'sta'in Wa iyakana'sta'in Kepada Allah kita menyembah dulu Ustaz ya Ya menyembah dulu ya Baru Mohon Mohon pertolongan Jangan terbalik Kalau Quran Iyakana'budu wa iyakana'sta'in Ini dibaliknya Iyakana'sta'in wa iyakana'budu Dia minta dulu Baru dia nyembah Nah gitu Banyak yang kayak gitu kan Iya Minta dulu sama Allah Di saat dia sulit Baru terakhir ya Menyembah Harusnya Enggak seperti itu Sembah dulu Allah Bukti kita ini selaku hamba Yang memang butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Bertakwalah kita kepada Allah Dengan sebaik-baik taqwa Dan janganlah kita mati Melainkan dalam keadaan Islam Karena ini ada kaitannya dengan boom tadi Dan janganlah kamu mati Kecuali dalam keadaan Islam Nah apakah Yang dimaksud dengan Jihad itu Gitu ya Tadi Ustaz bilang Jihad itu apa Berjuang 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 Dengan sungguh-sungguh Dan perjuangan itu Bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul Orangnya disebut Mujahid Mujahid Objeknya ya Apakah dengan cara kita berbuat Kasar Apakah dengan cara kita berbuat Kejam Itu termasuk jihad Ada beberapa oknum Yang terlibat dalam Kasus misalnya Pengeboman Tempat Ibadah Apakah itu ibadah Tempat ibadahnya orang Islam sendiri Atau Diluar dari Orang Islam Apakah itu termasuk jihad Gitu kan Padahal Rasulullah SAW Sosok yang Bisa kita katakan sebagai Suri tauladan untuk kita Ikuti Perintah-perintahnya Belum pernah ada sejarah Beliau Melakukan Tindakan Kekerasan Bahkan Kepada Yang bukan Islam sendiri Satu hari Nabi SAW Berjalan dengan Para sahabat Kemudian Di Pertengahan jalan Beliau Jumpa dengan Seorang wanita Yahudi Wanita itu Sedang membawa Jeruk kasturi Yang asamnya Sangat luar biasa Kemudian Si Wanita ini tadi Memberikan Jeruk kasturi tersebut Kepada Rasulullah SAW Sebagai hadiah katanya Akhirnya Diterima Nabi Sementara Sahabat yang Berjalan Dengan Nabi Melihat Wanita tadi Memberikan Jeruk kasturi Yang asamnya Luar biasa Sudah Palak Marah Ini apa-apaan Wanita ini Masa iya Nabi diberikan Jeruk Yang asamnya Luar biasa Gitu kan Tapi Apa yang dilakukan Nabi Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W Membuka Dan mengupas Kulit jeruk tersebut Dan dimakan Langsung Di hadapan Seorang wanita Yahudi tadi Sambil memakan Jeruk itu Nabi tersenyum Kalau kita Sudah gini-gini kan Menunjukkan Rawat wajah Yang tidak enak Sedang keasaman Tapi Berbeda dengan Nabi Nabi tersenyum Kemudian Para sahabat Sudah Geram Ditahan Sama Rasul Sampai akhirnya Wanita itu Pergi Kemudian Akhirnya bertanya Sahabat Dengan rasa penasaran Yang luar biasa Ya Rasulullah Setau kami itu Jeruk kasturi Asam Tapi kenapa Engkau Ketika memakannya Dengan wajah yang penuh Bahagia Disertai dengan Senyuman yang luar biasa Apa jawab Nabi Ketahuilah sahabatku Aku tidak ingin Mengecewakan Wanita Yahudi Yang telah Memberikan aku Buah Jeruk kasturi Intinya Menghargai Hargai Jawa Adabnya Nabi Iya Kemudian Ada satu Kisah Dimana Ada seorang Pengemis Di tepi Jalan Tepatnya Ini Kalau Bahasa Kita Dipajak Tempat Orang Berjualan Dia Sedang Mencaci Maki Rasulullah Eh Para Orang-orang Yang ada Di Madinah Tempat ini Jangan Kalian Percaya Kepada Muhammad Jangan Kalian Percaya Kepada Muhammad Muhammad Itu pendusta Dijelek-jelekan Nabi Ketika itu Nabi Sedang melintas Di tempat itu Dan Mendengarkan Langsung Apa yang Dicakapkan Seorang Pengemis Tadi Apakah Kemudian Rasulullah Marah Marah Dan Membabi Buta Untuk Memukuli Seorang Pengemis Bahkan Buta Lagi Iya kan Kalau kita Kesempatan Itu Karena Dia gak Nampak Gak Bisa Melawan Udah Tua Rentah Kondisi Mata Gak Dapat Melihat Kan Ustaz Buta Dua Kelemahan Yang Dia Miliki Buta Dan Tua Kalau Kita Yang Digitukan Mungkin Gak Sesabar Nabi Muhammad Makanya Cocok Nabi Terjadikan Sebagai Suri Taul Adan Iya Akhirnya Nabi Nabi Datang Kepada Pengemis Tua Itu Tadi Yang Buta Dalam Riwayat Itu Disebutkan Nabi Mengunyah Roti Dikunyahnya Sampai Halus Kemudian Disuapkan Kepada Si Pengemis Tadi Satu Ketika Si Abu Bakar Abu Bakar Siddiq Melakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Assalam Pasca Nabi Telah Wafat Kemudian Akhirnya Abu Bakar Pergi Ke Pasar Itu Dan Bertemulah Dengan Seorang Pengemis Tua Yang Buta Dengan Geram Abu Bakar Akhirnya Menghampiri Seorang Pengemis Tadi Kemudian Dikunyahkan Juga Apa ini Tadi Roti Tapi Tidak Begitu Halus Dan Menyuapkannya Dengan Kasar Kenapa Karena Pada saat itu Abu Bakar Masih mendengar Ucapan yang sama Masih mendengar Ucapan yang sama Seperti Apa yang Diucapkannya Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sebelum Wafat Singkat Cerita Ustaz Akhirnya Bertanyalah Seorang Pengemis Tadi Kepada Abu Bakar Siapa Engkau Siapa Engkau Abu Bakar Pada saat itu Berbohong Aku Adalah Orang Yang Biasa Menyuapimu Oh Tidak Dari mana Engkau Tahu Kalau aku Bukan orang Yang biasa Menyuapimu Dari Caramu Menyulangkan Makanan Tersebut Kemulutku Pendek Ceritanya Lagi Ternyata Mulailah Abu Bakar Membuka Cerita Wahai Bapak Tua Aku Memang Orang Yang Bukan Biasa Menyuapimu Jadi Siapa Engkau Aku Adalah Abu Bakar Sahabat Daripada Orang Yang Biasa Menyulangimu Setiap Harinya Di tempat Ini Lantas Kemana Dia Ketahuilah Wahai Bapak Tua Wahai Bahasa Yang Santun Wahai Orang Tuaku Beliau Telah Wafat Kemudian Dia Nangis Sejadi Jadinya Dan Perlu Engkau Ketahui Wahai Orang Tuaku Bahwa Yang Sering Menyuapimu Tersebut Adalah Nabi Muhammad Sallallahu A.S. Makin Nangis Berlinang air Matanya Akhirnya Apa Dia Mengatakan Wahai Abu Bakar Wahai Abu Bakar Pada hari ini Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Salah Allah Dan Muhammad Sallallahu A.S. Adalah Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Begitu Santunnya Nabi Ini Banyak Kisah Sebenarnya Tapi Dua Ini Sebenarnya Sudah Menjadi Contoh Nanti Kita Lanjutkan Apakah Jihad Yang Seperti Ustaz Maksud Itu Adalah Merupakan Cara Yang Pernah Dilakukan Nabi Ternyata Kisah Ini Membuktikan Tidak Kalau Seandainya Jihad Itu Harus Dilakukan Dengan Kekerasan Kriminalisasi Saya Rasa Hari Ini Islam Banyak Dibenci Oleh Orang Orang Dan Kalau Seandainya Islam Itu Harus Ngebum Sana Ngebum Sini Satu Allahu Akbar Kubu Yang Disana Allah Akbar Mana Yang Dikatakan Jihad Tadi Iya Bergadu Terus Saya Merasa Ustaz Adalah Orang Yang Benar Dalam Hal Jihad Untuk Memerangi Pasukan Ustaz Ayo Teman-teman Kita serang Pasukan Ustaz Jali Mereka Sudah Melakukan Tindakan Yang Tidak Tidak Sesuai Dengan Konsep Islam Akhirnya Saya Katakan Kepada Teman-teman Ayo Kita Jihad Allahu Akbar Nah Jumpa Jumpa Pasukan Ustaz Ustaz Allahu Akbar Jadi Saya Allahu Akbar Dengan Pasukan Saya Ustaz Tidak Allahu Akbar Dengan Pasukan Ustaz Yang mana Yang dibilang Jihad Ini Tadi Semua Apa Namanya Semua Mengklaim Dirinya Adalah Sebagai Orang Yang Jihad Jihad Jadi Kalau Seandainya Itu Dilakukan Saya Rasa Ustaz Secara Pribadi Menilai Orang Yang Seperti Itu Bukan Disebut Sebagai Orang Yang Jihad Atau Mujahid Gitu Kan Melainkan Mereka Adalah Pelaku Pelaku Yang Mengatas Namakan Islam Tapi Sejatinya Konsep Yang Dibuat Mereka Itu Bukan Seperti Ajaran Islam Karena Islam Itu Rahmatan Lil Alamin Rahmat Sekalian Alam Bukan Untuk Mengeras Ngerasi Orang Lain Manas Manas Ngompor Ngompor Itu Bukan Makna Jihad Sesungguhnya Kalau Kita Memang Hari Ini Mau Jihad Ayo Sama Sama Kita Datang Ke Palestine Itu Baru Jihad Namanya Jihad Visabilillah Jihad Dengan Harta Fisik Bebas Jadi Jihad Itu Bukan Diartikan Sebagai Tindakan Anarkis Yang Mengatas Namakan Islam Dengan Fikiran Kita Bisa Kok Berbuat Jihad Dengan Ilmu Dengan Ilmu Bisa Dengan Harta Apalagi Gak Harus Dengan Kekerasan Dan Kami Berdua Jihad Membuat Konten Konten Positif Yang Mendidik Bagi Pemirsa Yang Menikmati Yang Mengkonsumsi Channel Sajali Sinaga Ini Juga Jihad Betul kan Ustaz Betul Makanya Jadikanlah Islam Itu Sebagai Wadah Untuk Berkasih Sayang Jadi Jihad Banyak Maknanya Banyak Islam Ini Mengajarkan Kasih Sayang Bukan Kasih Syahwat Itu kan Bagian dari Syahwat Syahwat Napsunya Itu Yang Bikin kita Heran Kenapa Hari Ini Banyak Orang Yang Mengikuti Dalam Tanda Petik Aliran Aliran Seolah Aliran Itu Mengajarkan Kebaikan Sejatinya Padahal Itu Salah Tidak Sesuai Dengan Konsep Islam Itu Sendiri Gitu Kan Jadi Yang Menjadi Pertanyaan Kenapa Sesingkat Itu Mereka Relah Mengorbankan Dirinya Tidak Pandang Benar Atau Salah Merugikan Atau Enggak Sebenarnya Barometernya Itu Ustaz Adalah Keimanan Tapi kok Sampai Kayak gitu Mereka Tidak Memfilter Apa Yang Diajarkan Oleh Oknum Oknum Tertentu Sementara Ustaz Kita Yang Biasa Cerama Mengajarkan Kebaikan Enggak Nyambung Ini Dengan Kayak Gitu Satu Malam Langsung Berani Berkorban Kalau Bahasa Hipnotis Sugest Sugesti Mati Kadang-kadang Ditawarkan Pula Lagi Dengan Iming-iming Iming-iming Kalau Iming-imingnya Katanya Surga Sementara Ustaz Kita Capek Mulutnya Surga Surga Enggak Masuk Kalau Memang Iming-imingnya Surga Dia Malekat Rupanya Itulah Anehnya Begitu Aneh Sekali Apakah Dia Termasuk Tangan Kanan Allah Itulah Yang Kita Herankan Kenapa Satu Malam Mereka Nekat Gitu Konsep Islam Ini Kan Sederhana Sebenarnya Tapi Kemudian Di Perut Di Perumit Sama Pihak-pihak Sebelah Sana Iya Iya Kan Makanya Saya heran Juga Hari ini Ada Pihak-pihak Tertentu Yang membuat Aliran-aliran Yang Aduh Menyesatkan Bagi saya Tapi Karena Kita ini Manusianya Gampang Kagum Sedikit Saja Yang dilakukan Oleh Orang Kemudian Kita Kagum Ikut Gampang Terpengaruh Udah Ikut Buktinya Banyak kan Hari ini Aliran-aliran Sesat Mengatas Namakan Siapa Lia Eden Mengaku Sebagai Jibril Gitu ya Jibril Pula Terus Siapa lagi Superman Yang mengaku Nabi Ada Pula Pengikutnya Di Indonesia Sendiri Kita Belum Pernah Itu Ada Orang Mengaku Dia Sebagai Ijroil Ada Kalau Jibril Ada Ijroil Jibril Lia Eden Kan Jibril Ada yang mengaku Sebagai Nabi Ya kan Tapi Kita belum pernah Dengar Ada orang Yang Mengaku Sebagai Ijroil Mak Kalau itu Bahaya Dibunuhnya Nanti Bakal Viral Di dunia Maya Di Televisi Dibuat Disitu Judul Apa Namanya Polisi Indonesia Berhasil Menangkap Ijroil Ijroil Aja Ditangkap Iya Dan Saya rasa Gak ada Yang berani Nangkap Takut Dicabut Semua Nyawanya Kan Gitu Ustaz Berani Nangkap Ijroil Enak Gak Bisa Jadi Kita Gampang Kagum Makna Jihad Yang Sesungguhnya Ustaz Kesimpulan Kesimpulannya Kita Berjihad Di jalan Allah Bukan Berarti Mengedepankan Tindakan Asustila Benar 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 Berbeda Pada zaman Nabi Itu kan Istilah Perang Memang Jihad Kenapa Nabi Sallallahu Dalam hal Ini Melakukan Perang Ya Adalah Untuk Mempertahankan Agamanya Atau Kesatuan Umat Kesatuan Umat Nabi Juga Gak Mau Agamanya Itu Diobok-obok Sama Orang-orang Lain Benar 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 Nabi Gak Mau Pun Ada Peraturan Tersendiri Kan Kalau Mau Perang Tuh Kata Nabi Jangan Jangan Kalian Perangi Wanita Bunuh Para wanita Orang tua Anak-anak Yang memang Itu kategori Dilindungi Ini Gak Dibunuh Semua Kita Pasang Bom Yang Dibunuh Masjid Apakah Itu Jihad Kemudian Kita Pasang Bom Yang Di Bom Itu Tempat Ibadahnya Yang Bukan Orang Islam Padahal Di dalam Rumah Ibadah Itu Ada Anak Kecilnya Sudah Melanggar Itu kan Sebenarnya Peraturan Ada Orang Tuanya Ada Para Wanita Wanita Ada Orang Yang Memang Cacat Mental Yang Gak Tahu Apa Apa Akhirnya Mati Matinya Sia-sia Gitu Mati Konyol Nah Ustaz Boom Pulanya Kalau Mau Ngebom Ngebom Yang Lain Lah Ya Kan Ngebom Apa Misalnya Memang Jelas Musuh Ya Itu Baru Ngebom Yang Dimaksud Ini Ustaz Dalam Dalam Kondisi Perang Ya Perang Macem Palestine Melawan Israel Itu Silahkan Tafadol Silahkan Wahai Saudara-saudaraku Dimanapun Anda Berada Yang Bukan Islam Atau Non Muslim Sebenarnya Ajaran Islam Ini Sangat Indah Dan Islam Itu Saling Menyayangi Kok Ya Jadi Tidak Pernah Kita Ketahui Orang Yang Minoritas Itu Ustaz Di Tengah Tengah Kehidupan Bermasyarakat Ya Kan Di Antara Kita Orang-orang Islam Tidak Pernah Terzolimi Tapi Justru Islam Yang Dizolimi Iya Benar Dari Agama Manapun Serupai Membuktikan Dan Ini Fakta Islam Yang Banyak Dizolimi Tapi Kenapa Ada Istilah Islam Yang Teroris Gitu Di Ronghia Ya Benar Islam Terzolimi Palestina Apalagi Di Palestine Islam Terzolimi Di Papua Islam Terzolimi Tapi Kenapa Macamnya Teroris Itu Erat Kaitannya Dengan Islam Kita Yang Minoritas Yang Islam Seandainya Kita Berada Di Lingkungan Yang Mayoritas Orang Yang Bukan Islam Itu Sering Terzolimi Dan Sebaliknya Mereka Yang Bukan Islam Berada Di Tengah Tengah Mayoritas Orang Islam Mereka Terlindungi Ada Apa Akhirnya Apa Nanti Orang Membuka Cakrawala Berpikirnya Dan Itulah Yang Menyebabkan Islam Nanti Sampai Pada Puncak Kemasannya Seperti Dahulu Kalah Kenapa Orang Mulai Berpikir Kenapa Islam Yang Disudut Sudutkan Ada Apa Dengan Islam Oleh Karena Orang Banyak Nanti Buka Kitab Mengkaji Ternyata Islam Itu Adalah Agama Yang Demikian Teman-teman Sekalian Itu Dia Tadi Makna Dari Jihad Yang Disampaikan Ustad Adalah Kita Berjuang Di Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lakukan Yang Diperintahkan Allah Dan Rasul Bukan Kemuan Napsu Kita Kalau Kemuan Napsu Kita Wah Jahat Sekali Jadi Misalnya Kita Belajar Itu Jihad Belajar Menuntut Ilmu Juga Jihad Dakwah Juga Jihad Kemudian Memiliki Ilmu Dunia Seperti Kedokteran Seperti Ilmu Yang Lain Itu Jihad Jihad Menyampaikan Ilmu Sama Jadi Anda Kaya Aku Mau Berjihad Aku Kaya Dengan Harta Di Impakkan Ke Masjid Ke Pantai Suhan Ke Rumah Tafis Dan Sebagainya Itu juga Jihad Oke Jadi Jangan Sampai Kita Salah Mengartikannya Oke Teman-teman Sekalian Cukup Sampai Disini Pembahasan Kita Dingobral Jangan Jangan lupa Like Subscribe And Share Kepada Teman-teman Baik Kita Akhiri Dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanak Allahumma Bi Hamdik Ash'aru Alla Ilaha Ilaha Astaghfirullah Wa Atuhu Ilayka Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Luk Khafaratul Khafaratul